Pemirsa Anda masih menyaksikan Ainews Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi pemirsa adalah berita pilihan dalam Ainews Pagi hari ini, kita ke informasi berikutnya. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengelar aksi tolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Unjuk rasa diwarnai aksi teatrikal mulut dibungkam. Tolak RUU, tolak RUU sekarang juga. Tolak RUU sekarang juga. Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi mundur dari depan Balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan Jalan Mundur ini menyimbolkan kemunduran demo. Gelombang penolakan dilanjutkan dengan aksi teatrikal. Aksi protes diwarnai dengan teatrikal tubuh manusia berkepala televisi, dengan mulut dibungkam dan dirantai rancangan Undang-Undang Penyiaran. Jurnalistik investigasi sehingga 45 dari mereka tersandung kasus korupsi dan dibawa oleh KPK. Sorotan pun diberikan oleh masa aksi, karena saat didesak memberikan alasan ketidakhadiran 45 anggota wakil rakyat ini, perwakilan Dewan tidak bersedia menjawab. Kalau kita cermati seksama, sebetulnya tidak hanya pelarangan terhadap liputan investigasi, tapi juga ada tumpang tindih penyelesaian sengketa pers. Yang ini nanti juga akan berpotensi untuk mereduksi demokrasi dan kemerdekaan pers di Indonesia. Pasal yang dipermasalahkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, diantaranya karena larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal lain menjadi kontroversi adalah pasal 50B ayat 2 yang memiliki banyak tafsir. Terlebih, adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal yang ambigu ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, INews melaporkan. Ratusan orang berunjuk kerasa di depan Mabes Polri, Jakarta. Mereka meminta aksi premanisme di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan diberantas karena mengganggu aktivitas pertambangan. Berbekal spanduk dan poster, ratusan mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan pada Jumat siang meminta Polri memberantas premanisme yang mengganggu aktivitas pertambangan di PT Gurbi Putra Utama serta perekonomian warga sekitar. Aktif premanisme diduga terjadi setelah adanya upaya pencaplokan lahan oleh perusahaan lain yang diiringi ancaman. Masa demo meminta Polri menangkap aktor intelektual dari tindak premanisme tersebut. Berakam yang manfaat yang didapatkan oleh masyarakat harus kita kawal, harus kita jaga karena ratusan karyawan, ratusan guru dari PT Gurbi terganggu akibat adanya dugaan premanisme. Kami mendukung Polri untuk membabat habis premanisme-premanisme yang dilakukan. Pemirsa kesadaran pelaku ekonomi kreatif di tanah air terhadap hak kekayaan intelektual atau haki dinilai masih cukup rendah melindungi para pelaku usaha. Kemen parekraf terus berupaya mensosialisasikan pentingnya haki untuk melindungi produk agar tidak ditiru atau dicuri pihak lain. Kemen parekraf Angela Tanu Sidibyo mendorong pelaku ekonomi kreatif agar mendaftarkan hak kekayaan intelektual, produk, dan karya yang mereka miliki. Pendaftaran HKI akan memperkuat branding dan citra merek, serta untuk menghindari tindakan penciplakan dan pencurian ide dari suatu produk. Hal ini disampaikan Angela dalam acara Inabayer B2B2G Expo 2024. Bertajuk inovasi dan kreativitas terperihara. Hak kekayaan intelektual dalam pengembangan usaha di Gedung Spesko Jakarta Selatan. Kami tanda dengan aircraft tadi, kita juga harus melindungi desain industri. Desain industri adalah seperti contoh langsung nih ya, ini saya lihat disini ada apa, ada mungkin furniture gitu, tadi saya lihat sekilas ada furniture, itu kan ada bentuk-bentuk desain, yaitu yang menjadi furniture, furniture, bapak ibu, ini harus diprotekkan. Pada kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, berkeliling dan berbincang dengan para pelaku usaha, baik dari sektor swasta, BOMM, pemerintahan, hingga bayar internasional. Dari Jakarta, Hadis T. Arifah, Abdul Rosyid Ayus, Kaburkan. Pemirsa 15 perempuan Indonesia yang berprestasi dan inspiratif mendapat penghargaan dalam ajang Indonesia's Beuris Women. Ajang yang digelar majalah high-end untuk ke-13 kalinya ini, menginspirasi dan memotivasi banyak wanita di Indonesia untuk terus berkarya dan meraih prestasi. Dalam perangkah ulang tahunnya ke-16, majalah high-end kembali menggelar Indonesia's Beuris Women 2024 di MSC Conference Hall, Aynastor, Jakarta. Ajang yang digelar untuk ke-13 kalinya ini memberikan penghargaan kepada 15 perempuan Indonesia yang inspiratif dan berprestasi. Acara yang mengangkat tema Rise Together ini, mengajak para perempuan untuk bangkit dan semangat dalam berkarya di segala bidang. Dan kita tahu bahwa pada saat perempuan bangkit, anak-anak tentunya bangkit juga dan penuh semangat dan di mana ada perempuan yang maju, anak-anak pasti maju dan itulah gunanya perempuan untuk selalu maju, berkontribusi untuk negara. 15 perempuan yang menerima penghargaan terdiri dari berbagai latar belakang usia dan profesi. Di antaranya adalah aktris, penyanyi, dokter, konten kreator, hingga interpreter. Semoga dengan adanya award ini bisa menginspirasi ke seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pastinya untuk selalu berkarya, berkarir, terus selalu bersinat. Jangan cepat puas karena perjalanan masih panjang banget, jadi semoga kedepannya bisa memberikan karya-karya yang lebih baik lagi. Ajang ini diharapkan dapat menginspirasi banyak wanita di Indonesia untuk terus maju dan berkarya, serta meraih prestasi. Jakarta, Yasmin Atania, Erin Nugraha, Aynes, Maworka. Salah satu produsen mie instan, Tanah Air, menerima kunjungan puluhan finalis ajang kecantikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para finalis ditantang untuk mengkreasikan masakan berbahan dasar mie instan. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. PT Jakarana Tama, perusahaan yang bergerak di bidang mie instan bermerek Gaga, berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik bagi konsumen. Kamis pagi, puluhan finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2024 mengunjungi pabrik mie instan Gaga di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain melihat proses produksi mie instan, para model cantik ini juga ditantang untuk memasak dan mengkreasikan makanan berbahan dasar mie instan Gaga. Kali ini, hari ini saya undang gitu banyak orang datang ke sini 50 finalis, datang ke sini untuk mendiar proses kita bagaimana membuat kita pabrik sudah 30 tahun, ada sertifikasi dan gitu bersih dan emang bisa untuk ke semua masyarakat yang makan. Habis kunjungan pabrik dari Miga Gaya Indonesia Gaga memiliki beragam produk, selain mie instan aneka varian, Gaga juga memiliki produk unggulan lainnya, seperti ikan kemasan dalam kaleng dan otak-otak dalam bentuk sosis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AI News melaporkan.